Kepersihan Kepersihan berkontribusi besar pada keberlangsungan hidup manusia. Air dan udara bersih, sanitasi, sampai pengolahan limbah bisa berpengaruh secara signifikan bagi kesehatan penduduknya. Karena kebersihan suatu lingkungan berbanding lurus dengan tingkat kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Semakin tinggi tingkat kebersihan suatu lingkungan, maka akan semakin sehat masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Karena kebersihan suatu lingkungan berbanding lurus dengan tingkat kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Semakin tinggi kebersihan suatu lingkungan, maka akan semakin sehat masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Hal ini berlaku juga dengan tingkat kebersihan suatu negara yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas dan tingkat kebahagiaan serta kesehatan warganya. Dari negara-negara di dunia, negara mana yang menjadi negara terbesi di dunia? Halo, selamat datang di channel Rencana Dunia. Channel yang akan membahas berbagai fakta-fakta menarik di sekitar kita yang jarang kita ketahui. Penelitian dari Universitas Yale dan Columbia telah bekerjasama dengan World Economic Forum untuk mengukur tingkat kebersihan dan ramah lingkungan pada 180 negara di dunia. Hal ini bertujuan untuk menilai indeks kinerja lingkungan atau Environmental Performance Index suatu negara. Penelitiannya diukur berdasarkan 32 indikator di 11 kategori yang terkait dengan 2 tujuan kebijakan menyeluruh yaitu vitalitas ekosistem dan kesehatan lingkungan. Kategori ini termasuk kualitas udara, air dan sanitasi, keanekaragaman hayati dan habitat, dan keberlanjutan. Dari 180 negara yang diukur pada tahun 2021 yang lalu, terdapat 10 negara paling bersih di dunia. Negara mana saja kah sob yang mendapat predikatnya sebagai negara terbesih di dunia? Nah, berikut adalah daftar negara terbesih di dunia dilansir dari Situs World Population Review. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video edukatif dari rencana dunia. 1. Denmark Denmark adalah negara Nordic yang paling kecil dan berada pada posisi paling ke selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya dari Sweden dan sebelah selatan Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara, sehingga termasuk Juni Eropa, namun tidak berada di semenanjung Skandinavia. Dengan skor EPI keseluruhan 82,5, Denmark adalah negara terbesih dan terhijau di dunia. Denmark berada di puncak daftar berkat skor tinggi dalam berbagai kategori, termasuk pengelolaan air limbah dengan skor 100, pengelolaan limbah dengan skor 99,8, dan indeks konservasi spesies dengan skor 100. Denmark juga memiliki beberapa kebijakan paling komprehensif dan efektif di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim. Selain itu, Denmark juga berfokus pada keberlanjutan. Hal ini tercermin dalam meningkatnya jumlah hotel ramah lingkungan, perahu bertenaga surya, dan makanan organik di negara itu. 2. Luxembourg Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa. Negara ini berada pada peringkat ke-167 dalam ukuran dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Luas negara ini hanya sekitar 2.586 km persegi. Luxembourg berbatasan dengan provinsi Luxembourg milik Belgia di sebelah barat, yang luasnya sebesar 4.443 km persegi, yang hampir dua kali luas negara ini. Luxembourg telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Skor keseluruhan EPI Luxembourg adalah 82,3. Tetapi yang lebih mengesankan adalah skor untuk kebersihan, yaitu 100. Air minum mendapatkan skor 97,7, dan emisi polusi mendapat skor 100. Dengan luas negaranya yang relatif kecil dan populasi penduduk yang tidak begitu banyak, pemukiman warga tidak ada yang saling berdekatan. Mereka bisa memiliki halaman yang luas. Selain itu, karena sepertiga dari negaranya didominasi oleh hutan hijau, harapan hidup penduduk di sini cukup tinggi, yaitu 75 tahun untuk pria dan 81 tahun untuk wanita. Mayoritas penduduk tinggal di selatan yang berbatasan dengan Perancis. 3. Suis Suis secara resmi bernama Konfederasi Suis adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Perancis di barat, Italia di selatan, Lixendens, dan Austria di timur. Suis adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Suis dikenal sebagai negara netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Suis adalah negara terbesi ketiga di dunia dengan skor EPI keseluruhan 81,5. Negara ini mendapat skor sangat tinggi untuk air minum, yaitu 100, dan sanitasi dengan skor 100, menyamai skor sempurna Denmark pada indeks konservasi spesies. Hal ini tidak mengejutkan, sebab Suis terkenal dengan air bersih dan satwa liarnya yang melipah. 60 persen kebutuhan listrik di negara ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air. Iklim di Suis pada umumnya beriklim sedang, tapi dapat sangat bervariasi pada setiap daerah. Di mana pada musim panas, area-area yang rendah menjadi sejuk dan sedikit berawan. Selain itu, Suis juga memiliki iklim tundra, di mana area di sekitar pegunungan Alpen memiliki suhu dan salju yang dipengaruhi oleh altitud. 4. Inggris Inggris adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini juga berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Laut Irlandia di barat laut, laut Celtic di barat daya, serta laut utara di sebelah timur. Dan Inggris juga berbatasan dengan selat Inggris yang memisahkannya dengan benua Eropa di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau kecil seperti Kepulauan Sili dan Pulau Waik. Inggris adalah negara terbersih keempat di dunia dengan skor EPI 81,3. Inggris dengan populasi 66,52 juta dapat dijaga kebersihannya dengan nilai sempurna untuk air minum, sanitasi, dan emisi populasi. Inggris memiliki iklim laut sedang dengan suhu tidak lebih dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit pada musim dingin dan tidak lebih tinggi dari 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit pada musim panas. Cuacanya relatif lembab dan seringkali berubah-ubah. Cuaca terdingin terjadi pada bulan Januari dan Februari, terutama di wilayah Persisir. Sedangkan cuaca terpanas berlangsung pada bulan Juli. Bulan dengan cuaca sedang dan hangat adalah bulan Mei, Juni, September, dan Oktober. Curah hujan tersebar cukup merata sepanjang tahun. 3. Perancis Perancis adalah sebuah negara yang teritori metropolitanya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Negara ini berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brazil dan Suriname, dan Saint-Martin. Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh terowongan channel yang berada di bawah selat Inggris. Perancis memiliki skor EPI 80. Hal ini tetap menjadikannya sebagai negara terbersih kelima di dunia. Meskipun Perancis adalah negara industri, hampir 80% sumber energinya berasal dari tenaga nuklir. Inisiatif lingkungan Perancis termasuk turbin air di sepanjang sungai dan melarang supermarket membuang makanan yang tidak diperjualkan lagi. Ada banyak tempat menarik yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan saat berkunjung ke Perancis, seperti museum, gedung bersejarah, pantai, hingga resort ski. Tidak heran jika sektor pariwisata turut mempengaruhi perekonomian Perancis yang menyumbang sekitar 77,7 juta euro. 6. Austria Negara Austria atau secara resmi bernama Republik Austria ini berada di benua Eropa, tepatnya Eropa Tengah, termasuk negara yang tidak memiliki laut. Tidak heran jika negara Austria termasuk ke dalam kelompok negara pedalaman, sebab lokasinya berbatasan degan beberapa negara. Austria terletak di zona iklim dengan iklim kontinental, di mana terdapat empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Negara ini berbatasan langsung dengan Jerman dan Ceko di utara, Selawakia dan Hungaria di timur, Italia di selatan, dan Swiss di barat. Austria dibagi menjadi 9 negara bagian, yaitu Burgenland, Karintia, Austria atas, Austria bawah, Salzburg, Styria, Tirol, Vollerblock, dan Wiener. Dengan skor EPI 79,6, Austria adalah negara terbesih ke-6 di dunia. Austria menempati peringkat ketiga secara keseluruhan untuk pertanian, dengan peraturan ketat untuk pesticida dan pupuk, dan peringkat kelima untuk vitalitas ekosistem. Austria dikenal memiliki beberapa standar polusi udara, bahan kimia, dan pengelolaan limbah paling ketat di Eropa. Sekitar 2 per 3 dari Austria ditutupi hutan lebat dan padang rumput. 7. Finlandia Finlandia adalah sebuah negara Nordic yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Sweden di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltic di Baredaya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Batnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Venus Skandia, yang didalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia. Finlandia berada di peringkat ketujuh sebagian negara terbesi di dunia dengan skor EPI 78,7. Sekitar 35 persen energi negara ini berasal dari sumber energi terbarukan. Selain itu, Finlandia memprioritaskan konservasi hutan dan satwa liar. Finlandia juga disebut sebagai negara panggilaia huni di dunia, karena memiliki kualitas udara yang sangat baik. Iklim di Finlandia adalah iklim menengah utara. Di utara Finlandia, terutama di Laplandia, Finlandia, sebuah iklim subartik mendominasi. Dikarakterisasi dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat hangat. 8. Sweden Sweden adalah sebuah negara Nordic di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut. Selat Skagerak dan Selat Kattegat di barat daya. Selat Baltik dan Teluk Botnia di timur. Skor EPI Sweden adalah 78,7. Negara ini adalah salah satu yang paling berfokus pada keberlanjutan di dunia. Dikenal karena emisi karbon dioksidanya yang rendah, membuat negara ini menjadi negara dengan udara terbersih kedua di dunia. Sweden juga berfokus pada alam dan telah meningkatkan penghijauan di seluruh negeri. Hasilnya, ada ribuan hektare hutan Sweden dalam tahap pelestarian. Negara ini terbagi menjadi tiga jenis iklim, yakni iklim laut di bagian selatan, iklim lembab pada bagian tengah, dan iklim subartik yang berada di bagian utara. Meskipun demikian, dibandingkan dengan negara lain yang berada di lintang yang sama, Sweden termasuk negara yang memiliki kondisi lebih hangat dan lebih kering. 9. Norwegia Negara Norwegia atau secara resmi bernama Kerajaan Norwegia, termasuk negara Nordik yang berada di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat. Negara ini adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk terendah kedua di benua Eropa. Negara Norwegia merupakan negara yang beribu kota di Oslo, dengan duas wilayah sekitar 385.207 km persegi. Mempunyai pantai yang berada di samudera Atlantik utara dan laut Barents. Di sini terdapat Fyard. Fyard adalah semacam teluk yang berasal dari lelehan gletser atau glasiar, yaitu tumbukan es yang sangat tebal dan berat. Skor EPI Norwegia adalah 77,7, menjadikannya negara kesembilan terbersih di dunia. Norwegia memiliki skor 100 sempurna untuk sanitasi dan air minum, serta skor kualitas udara 97,9 tertinggi kelima secara global. Norwegia menempati peringkat kedua di dunia dalam kesehatan lingkungan. Listrik Norwegia 97 persen bersifat energi terbarukan. Pada akhir tahun 2020, pemerintah menersitkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen. Iklim di negara Norwegia termasuk iklim temperat. Iklim ini banyak terdapat di daerah pesisir yang disebabkan karena adanya pengaruh kluft stream. 10. Jerman Negara Jerman beribu kota di Berlin Mempunyai luas wilayah sekitar 357.021 km persegi yang terdiri dari 349.223 km persegi wilayah daratan dan 7.798 km persegi untuk wilayah perairan. Dengan luas wilayah yang dimilikinya, membuat negara ini berada di urutan ketujuh sebagai negara terluas di benua Eropa dan ke-62 di dunia. Jerman adalah negara terbersih ke-10 dan juga negara paling maju secara teknologi di dunia. Skor EPI Jerman adalah 77,2 dengan skor sempurna untuk sanitasi dan peringkat ke-4 untuk keanekaragaman hayati dan habitat. Jerman juga merintis revolusi energi terbarukan. Salah satu negara terbersih di dunia ini berusaha meningkatkan keramahan lingkungannya melalui inisiatif hijau dan investasi dalam keberlanjutan. Selain memiliki perekonomian yang kuat, Jerman juga kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya bahan bakar seperti batu bara, gas alam, legnit, dan uranium. Terdapat pula sumber daya mineral lainnya seperti biji besi, nikel, dan tembaga. Tanah yang subur dan kayu juga menjadi kekayaan alam lainnya yang dimiliki oleh Jerman. Nah, itulah Sob, 10 negara terbersih di dunia yang berhasil dirangkum oleh rencana dunia. Lalu bagaimana dengan negara kita Indonesia? Saat ini Indonesia berada di peringkat lebih dari 100 menurut pemeringkatan negara terbersih di dunia. Indonesia berada di urutan 117 negara terbersih di dunia. Untuk itu Sob, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan serta tingkatkan penghijauan di sekitar kita. Nah Sob, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Lencana Dunia. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi bermanfaat dari Lencana Dunia. Tonton juga video lainnya dari Lencana Dunia yang sudah kami sediakan.